Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Hari ini saya akan berbagi file browser mockup di Blender. Mockup ini diinspirasi oleh PST Mockup, karena saya tidak mempunyai peluang untuk menginspirasi produk lain. Dan cukup susah untuk menggunakan desain saya untuk mockup. Untuk menyelesaikan ini, saya menggunakan Blender. Oke, mari kita lihat mockup terakhir. Seperti ini. Di sini saya tidak memberikan tutorial untuk membuat mockup ini dari mulut. Untuk menggunakan mockup ini, Anda hanya menggunakan tekstur dan menggunakannya. Cuma mudah seperti itu. Untuk download file .blend mockup, Anda bisa downloadnya di link di deskripsi video di bawah. atau Anda bisa melawat blog saya di deskripsi video di deskripsi video. Oke. Di sini saya menggunakan Blender. Di sini saya telah menggunakan file zip. file, kembali file, kembali, disini saya pilih browser mockup.blend dan klik open blender file oke, disini saya coba, kamera mode, tekan 0 seperti ini, jika menunjukkan kamera mode, tekan 0 lagi oke, untuk mengubah teksur di sini, maksud saya, sebelah dan sebelah dan sebelah Anda bisa klik, klik kembali ini, atau Anda bisa klik di sini, sebelah dan dan kembali teksur tab, oke, front side, oke, untuk menghilangkan, klik button ini, dan kembali klik open, disini saya pilih browser front, dan klik open image klik open image, oke, disini kita telah mengubah teksur dari front side, namun, di objek 3D ini, tidak berubah teksur, Anda tidak risau, jika di render, teksur akan berubah. oke, klik, right click this object, maksud saya, back side, back side, buka tekstur klik buton ini untuk menghilangkan tekstur ini klik buka disini saya pilih setelah belakang klik buka image oke mari kita coba rendernya klik sorry klik sorry klik render render image klik setelah belakang klik render here I skip click wood texture this object or you can click piggy texture okay uncheck this texture I mean would take wood texture and then render yeah finally you can apply your design to this mock-up okay I think this is enough for this tutorial sorry if things go wrong if you are still confused you can ask in the comment field below thanks for watching this video and see you again in the next video